selamat menikmati yaitu cara menyervis sangkar jadi sangkarnya klien kita ini namanya mas radit jadi mas radit firman sah ini sangkarnya ini patah habis jatuh ini sangkarnya jadi patahnya ini kita lihat ini ya ini satu ini di isolasi ini yang kedua ini tadi di isolasi saya buka jadi patahnya seperti ini ini patah ya oke jelaskan jadi ini patah terus ini juga patahnya ini ini patahnya ini jadi kita akan menservisnya kita buka dulu ini ya persiapannya datang emes atau cutter kecil gunting dan ini kita pakai lem G atau lem serbaguna ini lemnya jadi ini lemnya sangat keras ya makanya kalau habis dipakai disimpan di kulkas yang paling bawah agar tidak cepat kering oke langsung saja let's go selamat menikmati selamat menikmati ini ini ya yang patah ya nah ini jadi patahnya seperti ini ini ya kalau kurang jelas ini ini patah ya teman-teman dan tadaaa terus dan ini juga ini 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 jadi oke oke ini memang patah tapi tidak terlalu parah oke kita kembalikan lagi terus terus kita bor ini bornya oke kita bor jadi untuk jadi untuk pengoborannya usahakan jangan lurus harus agak belok misalkan ini yang patah ya ini patah jadi jangan lurus begini jadi kita agak belok ini begini ya terus kita agak belok untuk supaya lebih rekap dan kuat selamat menikmati ini ya kita patahkan oke terus kita ini kita sobek ya seperti ini seperti ini seperti ini nah terus ini ujungnya diruncingkan terus dimasukkan sudah dimasukkan seperti ini terus kita tetesi lem jadi ini agak keluar ya ini yang dalam ini jadi ada lebihan ini terus sekarang kita tetesi lem sudah kita potong sambil minggu ini kering kita bur bawahnya jadi jadi arahnya sama ya agak penceng atau melintang jadi ini juga dipecah supaya lebih kuat kita masukkan nah ini kita masukkan ini terus kita dadesi lem oke kita tunggu kering ini ya ini kita biarkan dulu nah ini kita patahkan sedikit sekarang kita kerjakan yang bagian bawah ini kita bersihkan dulu lem nya kas lem oke ini ini yang patah ya selamat oke selamat menikmati 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 selamat menikmati